Masyarakat diminta untuk lebih peduli terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini diungkapkan oleh Ketua PKK Jateng, Atikoh Ganjar Pranowo, usai mengikuti jalan sehat dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-91 di lapangan Pancasila, kawasan Simpang 5, kota Semarang. Ketua PKK Provinsi Jawa Tengah, Atikoh Ganjar Pranowo mengaku lebih setuju dengan pencegahan dibanding melakukan penindakan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Untuk itu, perlunya edukasi mulai di tingkat keluarga. Selain itu, gerakan stop pernikahan anak. Jika perempuan berdaya dan ekonomi kuat akan mengurangi resiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, keluarga, hingga masyarakat. Pencegahan, kalau saya lebih pro untuk yang pencegahan, bukan penindakan. Jadi mulai dari edukasi di tingkat keluarga, kemudian remaja yang mau menikah. Makanya kita stop pernikahan anak, itu fungsinya adalah salah satu itu. Karena secara psikis maupun secara fisik, secara anatomi, ekonomi, kalau perkawinan anak itu cenderung belum kuat. Itu dari sisi pencegahan, kemudian dari sisi ekonomi. Kalau perempuannya berdaya, ekonominya kuat, ini juga akan menurunkan potensi terjadinya kekerasan di tingkat baik di keluarga maupun di masyarakat. Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah, Jendpol Rika, Milsa, Daniel menjelaskan dalam kelaran ini, selain peringatan hari ibu, juga rangkaian peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta hari anti korupsi. Hari ini kita merayakan hari ibu ke-91 tahun 2019, dan hari ke-16 dalam kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Oleh kena itu, saya dapat selamat kepada seluruh ibu di Indonesia, selamat perayakan hari ibu, we love full. Baik. Untuk semua ibu-ibu, banyak yang memenang sepuluh di dalam kamar. Kemudian yang kedua, temanya juga adalah kita akan memperingati hari anti korupsi. Pangdampak di Ponegoro, Majen TNI, Muhammad Fendi menambahkan, Rangkaian peringatan dari ibu pada jajarannya akan dikelar bakti sosial di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, DIY. Selain itu juga akan dikelar penanaman pohon yang dipusatkan di Purwodadi dan Pantul. Kami ada hari juang, tanya-tanya yang akan dikelar. Salah satu kegiatannya, hari ini rangkaiannya, nanti kita secara serta juga akan merasamakan bakti sosial, maupun penanaman pohon di situ, siapa tahun umur anda ada di sini, dan berarti ada berarti di Jawa Tengah. Ribuan warga minggu pagi mengikuti Jalan Sehat dalam rangka Hari Ibu ke-91. Kelaran ini ditutup dengan senam yamko-nambi yamko dan poco-poco. Praha Yuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.